Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Yusindranak Parit Pada malam hari ini kita akan coba untuk melihat suasana malam pekan ya Jadi tepatnya itu pada hari Selasa malam Rabu Karena besok pada hari Rabu itu merupakan hari pasarnya desa Belantaraya Pada malam ini biasanya para pedagang atau yang dikenal dengan para pembelok Itu sudah ada yang membuka dagangannya Dan ada juga masyarakat lokal juga membuka jualan seperti jualan gorengan Atau membuka warung Biasanya itu adalah makanan-makanan ringan tersebut ya Jadi pada malam hari Selasa malam Rabu ini Memang banyak sekali masyarakat desa Belantaraya itu berkunjung ke pasar ini Biasanya membawa keluarga ataupun dengan teman-teman Untuk nongkrong-nongkrong ataupun untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan di rumah Dan juga biasanya membeli makanan ringan atau buah-buahan ya Jadi ada juga yang berbelanja untuk kebutuhan pokoknya Karena mungkin pada hari pasar besok tidak ada waktu untuk berbelanja Pada malam ini Saya ingin coba sesuatu makanan yang sangat legendaris ya Namanya kue pancung Tapi kali ini kue pancungnya itu dicampur dengan ampas kelapa ya Biasanya ini ampas kelapa ini kelapa yang kalau di kampung itu disebut dengan kelapa belang babi ya Kelapa yang tidak terlalu kering betul Nah jadi kue pancung ini sangat legendaris sekali ini makanan favorit saya ini sejak dari kecil Memang rasanya sangat nikmat ya Jadi rekan-rekan silakan kalau mau coba Nikmatnya ke pancung datang ke desa belantara ini Karena pembelonya itu adanya cuma seminggu sekali Terima kasih telah menonton! 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 semua tidak usah khawatir untuk kehausan dan kelaparan nah kalaupun nanti seandainya dalam berbelanja kurang duit nah desa belantara ini juga ada walaupun tidak ada ATM tapi di desa belantara itu punya brilingnya briling jadi bisa diambil disini jadi tidak usah khawatir kalau berkunjung ke desa belantara pasti aman selamat menikmati selamat menikmati nah disini ada juga tempat nongkrong kaola muda anak muda desa belantara itu namanya pondok jus doni ini sangat lezat sekali racikan jus dari pak doni ini juga ada teh telur dan lain sebagainya sebelahnya juga ada konter bangtami kemudian disebelahnya juga ada warung makan udah warung makan udah kemudian disebelahnya ada warung bakso dan migoma ini rumah makan ownernya adi virzik kokinya kokihana itu adalah kesemidah nah ini anak-anak anak-anak kalah muda ya menikmati malam pasar pekan desa belantara ya jadi pada malam rabu itu memang semuanya ada makanannya jadi tidak usah khawatir jika sahabat-sahabat semua hobi untuk kuliner silahkan datang ke desa belantara ya selamat menikmati nah langsung ke hilir nah ini juga ada kafe nya bang suhaimi biasa terkenal dengan suhaimi sos nah ini tempat nongkrong kalam kalau mudah nah ini kafe nya juga sangat unik ya karena disediakan tempat karoke jadi rekan-rekan yang ingin menghabiskan malam sambil menyantai silahkan tempat kafe suhaimi sos karena bisa saling karaoke juga ada kafe nya pauzi atau dikenal dengan mamak iang nah disini juga ada tempat karaoke juga ini jadi sambil karaoke tempat nyantai menghabiskan malam selamat menikmati 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 dan barang-barang yang branded ini Angah dan CS sedang memilih-milih baju sepertinya karena memang di pasar hilir di bagian hilir ini memang pusatnya baju-baju dari luar negeri jadi rekan-rekan yang ingin berkunjung ke desa baterai tidak jauh-jauh lagi untuk membeli pakaian bekas tapi masih bagus dan sangat bermerek ini pakaian-pakaian luar negeri biasanya dari Singapura dan Malaysia selamat menikmati sahabat-sahabat semua biasanya kalau sudah hari malam itu perut juga terasa lapar dan pengen yang hangat nah disini juga ada dijual makan ringan ini goreng-gorengan ini ibu Isma yang membuat gorengan dan disebelahnya juga ada Umi Rahmah yang menjual gorengan pisang, ubi, tahu, tempe, dan lain sebagainya jadi ini sangat lezat bisa disantap pada saat malam-malam dan tengah lapar pasti enak sekali jadi rekan-rekan semua sahabat-sahabat Jusinana Parit memang pasar ini sangat lengkap sekali tergantung lagi apa yang ingin kita cari pada malam hari ini oke sahabat-sahabat semua sudah habis jalan-jalan kita jangan lupa di subscribe, like, dan komen semoga kita semua selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh